Oke, selamat berjumpa lagi pada materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah conditional sentence yang diartikan dalam bahasa Indonesia berandai-andai atau bermimpi atau lebih singkatnya berhayal. Pada penggunaan kalimatnya ada dua, yaitu ada mind class, ada if class. If class itu adalah induk kalimat dan mind class adalah anak kalimat. Dalam penulisannya, conditional sentence itu terbagi menjadi tiga. Tipe pertama adalah tipe penulisan menggunakan simple present. Jadi simple present ini yang dinamakan dengan if class atau induk kalimat. Lalu simple present ini adalah mind class atau anak kalimat. Jadi dalam penulisan conditional sentence itu ada dua bagian. Ada mind class, ada if class. Ini if class, yang ini mind class. Dan ditentukan dengan konektor koma. Konektor itu kata hubung. Harus ada komanya. Jika penggunaan if di depan, harus ada konektor if tanpa koma. Oke? Lebih jelas ya. Harus ada konektor if. Atau terlihat ini. Ini yang saya katakan tadi ini adalah if class atau induk, lalu yang ini namanya dengan mind class. Pada bentuk pertama yang kita gunakan simple present, lalu yang dimain classnya simple future. Pada contoh pertama, if I get salary, I will invite you to have dinner next Saturday. Yang kita gunakan tidak menambah tambahan pop kata kerja S, E, S, dan I, S. Pada bentuk kalimat kedua, kita mendapat tambahan huruf S. Kenapa? Dikarenakan subjeknya adalah C, D, dan It. Jadi, pada bentuk kalimat present, apabila subjeknya C, D, dan It, maka ada penambahan huruf S, E, S, dan I, S. Lebih dari itu, tidak ada penambahannya. Itu pada induk kalimat atau if class. Jangan lupa diberi konektor. Lalu pada mind classnya atau anak kalimatnya, kita menggunakan simple future. Kita ini dengan kata will. Kata kerjanya bentuk pertama. I will invite you to have dinner next Saturday. Lalu yang pada kalimat kedua, he will bring me a box of chocolate. Kenapa tidak ditambah huruf S, E, S, dan I, S, tidak. Dikarenakan kenapa? Yang kita gunakan hanya bentuk kata kerja bentuk pertama. Lanjut, kita masuk ke kata kerja bentuk kedua. Pada kata kerja bentuk kedua ini, tipe ini menuliskan harapan yang tidak masuk akal atau tidak realistis, sehingga kemungkinan sangatlah kecil terjadi. Tetap ada dua, ada if class dan mind class yang dihubungkan dengan konektor koma. pada if class kita menggunakan simple class 10 dan pada mind class kita menggunakan model infinitif. Modelnya yang kita gunakan adalah would, could, dan might. Dan kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Pada contoh pertama, if I had much money and let's just card, head ini adalah kata kerja bentuk kedua dari kata have. Jadi, head itu kata kerja kedua dari have. Kemudian, yang kita gunakan pada mind class untuk kalimatnya adalah I would around the world. Around ini adalah kata kerja bentuk pertama. kalian bisa memilih model infinitifnya menggunakan kata would, could, ataupun might. Pada kalimat ini, kenyataannya adalah saya tidak memiliki banyak uang dan model lexus. Maka, tidaklah mungkin kalau di sini saya memilih banyak uang dan model lexus. Pada bentuk kalimat ketiga, pada tipe ketiga ini adalah menuliskan harapan akan tetapi tidaklah mungkin karena karena kejadian yang diberitakan sudah terjadi sehingga ada penyesalan. Jadi, ketika seseorang mengungkapkan kalimat ini berharap, mempunyai harapan, tetapi tidaklah mungkin. Kenapa? Hal ini sudah terjadi dan si pembicara merasa menyesal. Seperti tadi, ada ikhlas untuk kalimat dan mind class. anak kalimat yang dihubungkan dengan konektor agak. Kita gunakan pass perfect dan pass participle. Pada pass perfect kita menggunakan kata had. Perhatikan kata kalimatnya. If I had called him yesterday. If I had kot tiga dari kata call mendapat akhiran huruf ed jadi call. if I called him yesterday karena pass perfect kita gunakan keterangan yesterday dan ada mind class I might have met Kevin in the airport. Yang kita gunakan kata kerjanya adalah kata kerja bentuk ketiga juga karena pass participle. Meet, met, met. Ini adalah hasil kata kerja dari kata met. Met ketiga meet pertama. Pada kalimat disini I had called him yesterday. I might have met Kevin di airport. Jika saya menelpon dia kemarin saya mungkin akan ketemu Kevin di bandara. Si penulis berharap bertemu Kevin di bandara jika di telepon. Pada kenyataannya si penulis tidak menelpon Kevin sehingga dia merasa menyesal. seperti itu. Jadi pada penggunaan kondisi penulis ada tiga. Tiga satu, tiga dua, tiga tiga. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kita pada hari selanjutnya. Jangan lupa kerjakan PR-nya dan kirim pihak. Terima kasih.